Prototype Inkubator Fermentasi Tempe berbasis IOT Tempe merupakan campuran kedelai dengan kapang risokus Untuk pembuatan tempe, campuran tersebut dikemas Yang selanjutnya akan dilakukan proses fermentasi Secara tradisional, proses fermentasi ini dilakukan pada lingkungannya terbuka Sehingga proses fermentasi menjadi tidak mentuh karena bergantung pada cuaca saat itu Oleh karena itu, dikembangkan suatu inkubator sebagai ruangan untuk proses fermentasi tempe Dengan pengendalian suhu dan kelembaban yang lebih ideal Suatu kotak khusus dirancang sebagai ruang inkubator Disesuaikan dengan kebutuhan produksi tempe dari mitra Kotak inkubator dibuat dari bahan utama galvalum Yang terdiri dari rangka Yang kemudian dilakukan pemasangan pelat pada masing-masing sisi Sehingga akan membentuk suatu ruangan yang tertutup Dalam kotak inkubator Dipasangkan bagian-bagian tempat pemasangan komponen kerja dari pengendalian suhu dan kelembaban Yaitu kipas, pemanas, sensor, dan umidupir Sistem utama pengendali adalah kontrol Arduino Yang berperan untuk membaca suhu dan kelembaban dari sensor Kemudian mengaktifkan pemanas Waktifkan suhu turun Mengaktifkan umid diger Serta mengaktifkan tipas Bila sungguh melebihi batas yang terbuka Pembuatan utama Arduino Perlu di program Agar mampu melakukan aksi-aksi pengendalian Sesuai dengan mekanisme yang diharapkan Adanya modul ISP yang terhukum pada Arduino Memungkinkan dikembangan aplikasi berbasis IoT untuk pemantauan inkubator Setelah keseluruhan bagian dari sistem inkubator Dirangkai sedemikian rupa Maka selanjutnya dilakukan pengujian fungsional Pengukuran kelistikan Yaitu untuk mengetahui daya listrik yang digunakan oleh inkubator Mulai daya yang tertinggi atau maksimal Hingga daya terendah yang diserap oleh inkubator Kalibrasi inkubator Untuk mengetahui Kestabilan dan distribusi suhu pada ruang inkubator Setelah inkubator teruji secara fungsional Maka inkubator Dilakukan pengujian kinerja Yaitu dengan menguji produksi fermentasi tempe Pahan tempe yang terdiri dari bedelai Yang telah dicampur dengan kapang risopus Yang telah disiapkan selanjutnya Dimasukkan satu demi satu ke dalam inkubator Setelah tempe dimasukkan Kemudian dapat dilakukan pemantauan Melalui aplikasi secara online Suhu dan kelembapan Dalam inkubator Yang dapat dimonitor Melalui KW Pada suhu ideal Yaitu 30 Wb Dan kelembapan Antara 60-70% RH Proses fermentasi tempe Akan mencapai Kekompakan atau kematangan Sekitar 20 jam Atau kurang Pada kondisi tempe Sudah mencapai kematangan Atau kondisi kompak Maka tempe dapat dipanen Tempe yang dihasilkan Selanjutnya dapat diolah Lebih lanjut Berbagai keperluan olahan makanan